Langkah kelima beripun agar kita selalu dalam kebaikan dan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita selalu memandang ke depan optimis Sebagaimana Nabi Tuhgijroh dari Makkah menuju Madinah itu karena optimisnya tinggi Jangan justru kita itu mengingat-ingat sesuatu yang bertambah bisnis Muharram ini kan banyak sikap orang yang memandang dan bersikap Terutama tanggal 10 Muharram 10 Muharram itu disebut namanya Asyurah Tanggal 10 Muharram jenengnya Asyurah Kalau jenengan melihat sejarah 10 Asyurah atau 10 Muharram Asyurah gitu Itu banyak peristiwa Nabi Musa itu selamat musuhnya kalah tenggelam 10 Muharram Sehingga orang Yahudi itu kalau 10 Muharram terpuasa Berpuasa Ini hari keselamatan Musa dan Bani Israel Kami puasa Nabi jawab Kami yang lebih pantas mempuasainya Sebagaimana Musa Karena kami adalah pengikut Nabi Musa Salah 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 Pernah di Nabi Musa Tanggal 10 Muharram Nabi Nairu kanjeng Nabi Nah Posok Nah posok itu apa? Posok ini adalah Sikap syukur Nah Ini posoniku Menderitakan diri Posoniku Satu cara Untuk memujukkan rasa syukur kepada Allah S.W.T. Karena Asaling poson Nabi Musa Syukur selamat Saka musuhnya Sikap syukur Dia bersyukur Wang syukurniku Wang syeng memandang Sesuatu kebaikan Itu wajib disyukuri Dan wajib menjadi lebih baik Itu wang syukur Nah Di tanggal 10 Muharram itu Di dalam Islam sendiri Pernah terjadi banyak peristiwa Dan peristiwa yang daksat Yang banyak menjadikan fitnah Dan masalah itu adalah Peristiwa Karbala Nah temiran Karbala Nama Karbala ini Emang Sejarah Islam Sejak wafatnya Kanjeng Nabi Itu sudah mulai muncul banyak fitnah Wafatnya Rasulullah Maka pemimpin Islam Ditunjuk Abu Bakar Siddiq Abu Bakar wafat Indah ke tangan Umar ibn al-Otab Umar wafat ditusuk oleh Siapa yang nusuk Umar? Abu Lu'ah Nah Lalu kemudian Lalu kemudian Usman ditunjuk untuk menjadi Balifah Orang-orang oposan Yang gak senang dengan Usman Menurut Usman itu adalah Apa namanya Nepotisme Mending kita duluri Padahal tidak Gini loh Nek jenengan itu Dari lurah Kebetulan Orang-orang yang berkelas Yang siap menjadi pembantu anda Itu adalah kebetulan Teman-teman anda sendiri Maka anda akan tinggalkan Teman yang berkualitas Seperti kamu cari Orang-orang gak berkualitas Ya kira-kira Kan mesti kita milih Uang yang berkualitas Yang punya kapabilitas Punya kompetensi Macam-macam Gak mungkin memilih sembarang Nah kebetulan Uang-uang yang berkualitas Padahal itu siapa? Orang dekatnya Usman Jendengi uang itu Nuduk Usman Nipot Akhirnya Kena fitnah Usman pun dibunuh Oleh kaum oportunis juga Di Surya Pada saat baca Al-Quran Ada berapa kisah Kenapa Quran itu ada Quran Jawa itu Nek al-kafi Wal yata latob Onok lupani abang Konon pas moco Quran Usman dibunuh itu Darahnya ngene kalimat Malah Talatoh Itu info pertama Info kedua Warna merah itu Menunjukkan itu Tengah-tengah yang Quran Sing bener sing Itu Allahuaklam Nyata ini ngunungku Ini Quran Saudi Gak ada warna merah Cuma Quran Jawa sing Saat saya di Kakiah Di Mekah sana Saya di Mejid Kakiah Selat Subuh Datang orang Etopia Pahamat Minfin Indonesia Indonesia Saya Indonesia Dari mana kamu Indonesia Setup Itu adalah Marbet Majid itu Indonesia Indonesia Muntakalim Muntakalim Aorabi Misah omang Arab Ya misah omang Arab Hama ta'aluna Ada Quran Indonesia Aktika hadiah Kur'an Indonesia takai hadiah Saya jawab Di rumah saya banyak Ada Quran di Indonesia kesihir, kenapa? Ada masnya Fismarang, Toha Putra. Jadi orang Toha Putra itu yang mengakai biang. Yang di majid-majid, di majidil haram. Di hadiahkan kepada saya. Nah, anak ulit okhar, kenapa? Aku yang lain aja, kenapa? Yang Indonesia, aku lagi suka, aku lagi suka, sama abang-abang ini. Orangnya sambuli abuan, hijau kuning, seng kuning, gulkar, seng hijau gulkan, p3, sengirang, gulang, TKS, dan macam-macam. Sambuli terserah, sepuluhnya, saya minta yang lain, kasih buku banyak. Dia bangga dari Quran itu. Ada Quran Indonesia, akhmar. Quran satunya, saya nengarang, saya nengarang, saya nengarang Indonesia. Ini gak ada serpani abang, tapi itu gak ada Indonesia. Kemudian saya kajak dia buku yang banyak. Nah, itu konon mengabadikan peristiwa, ada yang katakan, Usman terbunuh. Tapi ada yang katakan, tengah tanya Quran. Allah wa'alam. Saya menulis pertama kali, mudeng tak gulir lah temu-temu. Kok rupanya merahnya, sopos yang ngawali lah mudeng. Nah, kemudian, wafatnya Usman ini, kemudian, terangkatlah Saidina Ali. Dan masa Ali ini, banyak fitnah. Ali itu tutup untuk mencari, yang membunuh Usman. Enggak pernah jelas siapa. Dan minta untuk menuntut bales. Akhirnya, Ali pun belum selesai melimpin, sudah dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulut Shah. Nah, sehingga setelah itu, kewasaan itu jatuh ke tangan, mestinya adalah puternya Ali. Mengendaki Hasan, ataupun Hussein. Neng pergulakan politik, perang Sifin, dan sebagainya, akhirnya jatuh lah. Kepada kelompok Muawi, Muawiyah. Nah, Muawiyah jadi pemimpin, itu tidak setuju, tidak setuju. Yang tidak setuju, tetap mengendaki Hasan atau Hussein. Nah, namun, Hasan, ini kan ketika kemudian dia ini sebenarnya, jangan jadi pemimpin, ada perjanjian dengan Muawiyah, nek Muawiyah engkau mati, jadi pemimpin adalah Hasan. Nah, nyatanya malah Hasan diracun oleh musuhnya. Sehingga Hasan itu lebih muda dan wafat. Banyak tragis apa, cucu Nabi yang Nabi sayangi, malah dibunuh oleh orang, cara tidak? Nah, dengan sangat kejap. Kemudian Hasan diracun. Otomatis, sindati pemimpin kaum musimin, Muawiyah. Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu menjadi halifah selanjutnya. Dan minta pengakuan kemana-mana. Termasuk, supaya Hussein mengakui Yazid bin Muawiyah. Saat itu politik kacau banget. Nah, dan karena Hussein juga mengetahui, kalau jadi dukung banyak kaum muslimin, pada tanggal 10, Muharrem, tahun 61 Hijriyah, ini, Hussein kemudian, mencoba, menegakkan kekuasaan Islam. Memperjuangkan untuk menjadi halifah. Tapi, Yazid pasukannya lebih besar. Akhirnya, terjadilah pertempuran karbalah. Pasukannya, Hussein, kalah-telak, dan Hussein pun harus wafat, bahkan konon kepalanya berpisah dengan badannya. muncullah banyak fitnah, karena selaku itu. Inilah awal muasal, pecahnya Islam, jadi banyak, banyak, banyak faksa, banyak faksi. Ada muslim sunni, yang mengutuk keras pembunuhan atas Hasan, dan Hussein, ada kelompok syiah, yang mereka sangat mengutuk keras, dan sangat, apa namanya, memusuhi daripada kelompok-kelompok, yang melakukan pengkhidmatan pada Hussein ini. Dan mereka sangat menyanjung warga nabi, maksudnya kelompok syiah. Dan syiah, saban-saben tanggal 10 Muharram, mengadakan namanya ratapan karbelah. Di Indonesia, mungkin tidak muncul, datang seperti itu. Sembunyi-sembunyi di Indonesia itu. Nah, di Iran dan Irak sana, mereka menganjat-nganyjat kepala dan badannya, sampai mengalirkan jarak. Nah, dan pengaruh syiah ini luar biasa. Saya seliti, pengaruh-pengaruh seperti ini, nanya hari ratapan, hari duka cita, itu kan Islam tidak mengajarkan. Bahkan kita itu niyahah itu tidak boleh. Niyahah itu berarti mirip-mirip syiah. Apa? Meratapi kematian. Pengaruh-pengaruh, negara mati bujone, kemudian, luar ke jalan, teriak-teriak, bengok-bengok, lambi, duculi, rambut, dure-ure. Bingung yang harus menolongi. Ya, ini meratap. Nah, kemudian, dia tidak mau makan, tidak mau minum, menyakiti diri, dan sebagainya. Itu bukan ajaran Islam. Muslim itu, kalau meninggal, istrinya berkabung aja udah. Berkabung, nanya apa? Berkabung itu tidak berdandan, karena dia menjaga marwah suaminya, dan tidak menerima lamaran sampai 4 bulan 10 hari. yang orang siah, namanya hari berkabung, hari ratapan, sampai mengalami ke Jawa. Baru kemana? Di sunanan Yogyakarta itu, nek suruh, itu mereka topong, bisu, ngubengi raton. Dan apa, karena itu hari duka cita, juga akan ngomong. Cuma itu digoreng-goreng, akhirnya jadi berubah, keyakinan apa? Nek kuih, suruh kuih, ngubeng raton, penggitu, karena menang, umurmu tanpa bitung tahun. Jadi sirek, akhirnya. Solo yongono, ngubengi mangkuna, garat. Nah, tau wapeng pitung, umurnya tambah bitung tahun. Rezeginya tambah, oke, jadi sirek. Dulu hanya sebagai satu simbolis, rasa, kenapa pun yang keduka cita, sepeninggalnya saya jina, buset. Yang berubah, digoreng, digoreng, jadi berubah. Solo yongono, wongkine jenengnya, berduka cita, gak boleh macak, makanya ngiring ke Bukai Selamat, nek nelek, dosa-dosara kiawa. Apa jenengnya, mengindarkan bersolek, maka dia disebut berkabung. Itu gak diajar dalam agama kita. Pernyataan hati-hati, aduiniku, kita tuh nongsong tahun, bukan dengan bersih itu. Jangan kita, menyongsong tahun, dengan duka cita, tapi dengan penuh semak. Apa yang diajarkan? Kuasa, bersyukur kepada Allah, bukan malak seperti itu. Bahkan kuasa muharam, puasa yang terbaik. Singapik, Dewi 10 muharam, Naisa tambahin songo apa? 10. Ibu Lukaim mengatakan, puasa asura itu 3 hari, 9, 10, 11. Ibu Lukaim. Teringat kedua, songo 10 atau 10, 11. Teringat ketiga, tanggal 10 saja. Yang enggak punya peringkat, Madang. Nah, baginya enggak mampu poso asura, silakan puasa. Selama muharam, itu hari-hari sunah puasa. Bahkan terbaik setelah Ramadan. Wah, ini enggak koper 10 ini ya, Senin kemis diposoni. Enggak koper Senin kemis, segule bit. Bit raka cekal dan jawut. Atau diposoni kabeh. Yang paling aman, deminiku, mengpasani muharam, selama satu bulan. Keno kabeh. Asurone keno, Senene keno, Bite keno, Dawuteo keno. Ini ya, abut. Sedihnya ada rungkaruan, bapaknya pesasi. Tapi itulah acara yang Nabi ajarakan. Nopo, sambutlah tahun ini dengan amalia-amalia yang baik-baiknya berpuasa. Bukan, malah gada keyakinan. Dari duka cita, tidak boleh mengerjakan hal yang baik. Contohnya apa? Mantu, Raintok. Itu siah itu. Ngedengen rumah, Raintok. Tetahan, Raintok. Tidak bujel. Terus, seorang ciloko, babaran, Raintok, ngempetnya pie. Ini, cara-cara siah yang mengaruhi budaya di tanah air itu. Jadi, tidak benar orang mengatakan surah itu adalah bulan duka cita. Nah, itu corak-coraknya wongsi A. Betul bagaimana? Justru malah kita hilangkan duka cita itu, kita sambut dengan semangat. Lupakan sejarah kalam kita, kita ganti dengan amal-amal yang baik, dan kemudian kita jadikan yang lama pelajaran untuk melangkah ke depan yang lebih terhormat dan masalahat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, hal-hal yang mesti kita lakukan agar kita tidak menjadi orang-orang yang ora soya maju ning soya mundur. Karena kita tidak ikut ajaran agama kita menanggu tradisi yang menimpa. Jadi, sangat tidak benar kalau bulan haram itu bulan duka cita, kemudian ngantek gebelakimbae raintok, mantu, gebelakimbae raintok, mantu duka cita tadi itu, langsung duka gebelakimbae poso, apa, mantu. Itu tidak ada dalam agama kita. Jadi, kita itu tidak boleh mentradisikan duka cita sampai kita harus bergembir. Jadi, malah semangatlah, rabi kapanpun silakan. Mau gebelakimbae, gebelakimbae, kecuali gebelak dewi lebih banyak. yang tidak ada diperbolehkan. Demikian, semoga bermanfaat.